Masih di Borgo, bersama saya, Bang Jack Nah, selain virus COVID-19 terhadap manusia Ternak juga ada lor, yang namanya virus PMK Penyakit mulut dan kuku Ini katanya ada di batang hari nih, yang terpapar PMK nih Ada tiga ekor sapi Di kecamatan Muarubulian, milik salah satu wargo nih Nah, terkena PMK nih Bagaimana informasinya lor? Kita tengok di pantauan Bang Jack Meski dari hasil cek potin atau titik pemeriksaan sebelumnya Tidak ditemukan adanya indikasi mengalami gejala penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK Namun saat ini ditemukan tiga ekor hewan ternak sapi milik warga di kecamatan Muarubulian, Kabupaten Batanghari Yang dinyatakan terpapar PMK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Irwan mengunggapkan Bahwa beberapa ekor sapi yang dinyatakan PMK ini merupakan sapi milik warga di desa Simpang Bajubang Laut, Kelurahan Teratai Hewan ternak itu diketahui berasal dari luar Provinsi Jambi, yakni Sumatera Selatan Yang dibeli oleh peternak di pasar ternak Muarabulian Sejumlah sapi yang dinyatakan terpapar tersebut menurutnya telah dilakukan isolasi untuk mencegah meluasnya penularan wabah PMK terhadap hewan ternak lainnya Petugas kesehatan hewan pun juga telah diintruksikan untuk melakukan perawatan atau pengobatan terhadap hewan ternak tersebut Kita mengambil sampel ya, dikirim kau Nah kemudian setelah dikirim dan kemarin sudah dapat ini hasilnya Dan dinyatakan positif, dua ekor ya? Tiga ekor Nah tiga ekor itu sapi berangus, itu bukan sapi berasal dari petang hari Nah sapi itu adalah sapi yang datang dari Sumatera Selatan Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton